Tuh, sudah dicatat semua tuh, sudah dicatat semua dokumen-dokumennya sama polisi itu. Sangat disayangkan sekali ya, melaksanakan umroh tapi kena sanksi itu sahabat, diri sendiri ya. Tuh sahabat, langsung bawa dokumen, diminta semua identitasnya. Terus saya melihat perjuangannya, ini karena berat sekali sahabat, ini kalau tidak kuat-kuat, tidak mungkin kerja, bawa air zam-zam kayak gini, itu sampai disandarin, karena memang ini 25 liter kebayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Masya Allah tabarakallah. Ini pemberian air zam-zam ini Masya Allah tabarakallah ya, karena dari saking banyaknya jamaah, sampai membeludah kayak gini sahabat, luar biasa. Jadi untuk semua para jamaah, para jamaah umroh ya, yang melaksanakan ibadah umroh, akan mendapatkan fasilitas air zam-zam gratis, yang sudah disiapkan dari petugas Masjidil Haram. Dan ini Masya Allah tabarakallah, luar biasa banyak ke sahabat. Dan saya doakan dari Masjidil Haram untuk sahabat-sahabati semuanya yang berada di Indonesia, khususnya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit mudah-mudahan disegerakan diangkat penyakitnya oleh Allah, dan bisa segera sampai ke Baitullah, bisa segera menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji. Amin ya Rabbal Alamin. Ini Masya Allah ya, petugasnya sampai kewalahan dari tadi saya lihat, makanya sahabat salam liput. Ini setiap jemaah dapat dua. Masya Allah, mudah-mudahan sahabat yang menonton video ini bisa segera minum air zam-zam di depan Masjidil Haram. Masya Allah, Assalamualaikum, khusus jam al-mroz ha, syukuran-syukuran. Ini kita dapat Masya Allah tuh, air zam-zam sahabat, zam-zam waters. Jadi semua para jemaah akan diberikan air zam-zam gratis. Masya Allah, ini bawaannya banyak banget ini. Wah, dikasih banyak. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, ini sekarang petugasnya empat. Agal jemaah Indonesia. Jemaah Indonesia, Masya Allah. Aha, Masya Allah. Ini sekalian kita nunggu waktu sholat duhur, sahabat. Masya Allah, dan petugasnya Masya Allah, welcome-welcome ya. Baik-baik. Baik, Alhamdulillah, sama-sama. Masya Allah. Kita, ini banyak sekali sahabat tuh. Masya Allah. Itu semuanya difasilitasi ya, senang sekali. Pastinya sahabat sudah rindu ya, ingin minum air zam-zam langsung dari pelataran Ka'bah ya. Masya Allah. Ini tuh umroh iftah. Iya, Indonesia. Mereka itu umroh iftah. Kulu makan, ini kulu dunia iftah. Asya Allah. Amin, amin. Ya Allah. Saya nanya sama petugas barusan, kapan umroh dibuka insya Allah, setelah 2-3 hari lagi. Enggak tanya. Masya Allah. Dan setiap jalur ada petugasnya masing-masing yang berjaga sahabat. Jadi harus waspada. Dan kita harus selalu menggunakan masker dengan baik. Dan untuk saat ini, untuk sa'i yang lantai bawah memang belum difusikan. Kita melaksanakan sa'i yang lantai 2 ya. Dan ini para jemaah yang baru saja selesai melaksanakan tawaf. Dan insya Allah, ini biasanya setelah salat sunat, biasanya mereka naik untuk melaksanakan sa'i. Kita bisa lihat suasananya. Masya Allah. Tuh, karena dari saking panasnya loh sahabat. Saat ini panasnya sangat terlar biasa. Panas banget. Dan saya masih kasihan kepada petugas seperti ini nih Masya Allah ya. Terharu saya melihat perjuangannya. Ini karena berat sekali sahabat. Ini kalau tidak kuat-kuat, tidak mungkin kerja bawa air zam-zam kayak gini. Itu sampai disandarin. Karena memang ini 25 liter kebayang loh. Tiap waktu membawa air 2 liter ini demi jam awam rohya mudah-mudahan diberikan kesehatan Bapak. Mudah-mudahan diberikan panjang umur. Dan mudah-mudahan diberikan keberkahan hidupnya dunia dan akhirat. Dan masih situasi yang sama. Itu sahabat, untuk saat ini di depan Kak Bapak itu khususnya di pintu Kak Bapak masih dalam proses perbaikan. Barusan sahabat salam nanya sama petugas Masjidil Haram, sama kepolisian Masjidil Haram. Ternyata memang disitu masih ada proses perbaikan dan pembersihan katanya. Masya Allah, Masya Allah. Itu suasananya. Sekali lagi, sahabat salam tidak antentinya. Mendoakan para sahabat-sahabati yang sedang menonton video ini. Mudah-mudahan oleh Allah diberikan kesehatan, diberikan panjang umur. Dan yang sakit, mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya. Dan yang punya banyak hutang, mudah-mudahan disegerakan dilunasi hutangnya. Dan bisa segera sampai kebalik Allah. Bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Amin ya Rabbul Alamin. Dan kita bisa lihat, sahabat, insya Allah. Panasnya luar biasa. Makanya sahabat salam ngeliput dari dalam. Ini karena kan sudah tidak kuat lagi dari saking panasnya. Dan tidak diperbolehkan kita berdiri lama-lama di dalam, di sana. Dikarenakan memang untuk saat ini, setiap para jamah ketika selesai melaksanakan tawab, maka diarahkan untuk masuk ke daerah sini. Ke daerah yang sudah ditentukan oleh petugas. Jadi kita tidak bisa sholat di depan ka'bah. Semua jamah selesai menjalankan sholat. Harus sholat di sini. Tuh, lihat di sana. Tuh, sahabat. Itu adalah petugas kepolisian yang minta identitasnya. Karena saya lihat barusan mereka. Baru saja selesai sholat sunat. Tidak mendengarkan arahan dari petugas kepolisian. Tuh, kita bisa lihat di sana dimintain identitasnya sama petugas. Kita zoom-in ya, biar sahabat tahu. Nih, itu orangnya. Itu sama petugas kepolisian diminta identitasnya semua tuh. Ya Allah, itu diminta ikomahnya. Atau KTP-nya ya, sama petugas kepolisian. Kita bisa lihat di sana. Dimana, dimana nih. Tuh, sahabat. Tuh, makanya kita harus ekstra hati-hati untuk saat ini tuh. Polisinya langsung bawa dokumen ya. Bawa, bawa identitas, apa, bawa catatan. Jadi harus ekstra hati-hati. Dan sekarang, kalau misalnya dikenakan kayak gitu, otomatis yang menjadi, apa ya, problem diri sendiri ya. Tuh, sahabat. Langsung bawa dokumen. Diminta semua identitasnya tuh, sahabat. Sangat disayangkan ya. Makanya kita harus ekstra hati-hati. Ya Allah, kasihan tuh. Tuh, dua jamaah itu. Diambil identitasnya. Sebetulnya sih, ngapain juga sholat di sana? Di sini juga sudah ada tempatnya. Di sana sudah panas banget. Walaupun memang mereka ingin sholat di depan, Kak, bahkan, tapi kan sudah ada peraturan. Tidak boleh sholat di sana. Dan setiap petugas sudah mengarahkan untuk tidak sholat di depan Ka'bah. Tuh, semuanya. Masya Allah ya, luar biasa. Tugasnya tuh. Itu kayaknya marah-marah tuh. Melihat dari... Itu masih diintrogasi sama petugas kepolisian, sahabat. Masih diintrogasi. Karena masih mungkin melanggar ya. Dan kita selalu doakan untuk semua para sahabat-sahabat itu semua yang selalu menonton video ini. Mudah-mudahan oleh Allah, semua sahabat diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan yang sakit, mudah-mudahan Allah segerakan angkat penyakitnya. Dan yang punya banyak hutang, mudah-mudahan disegerakan. Dan bisa segera menjalankan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu gara-gara sholat di depan Ka'bah tuh. Langsung diintrogasi. Jadi kasihan sekali ya, sahabat ya. Ujung-ujungnya nanti bayar... Apa? Itu di foto tuh. Bayar apa? Berdenda ya. Dendanya kalau 10 ribu bisa 40 juta itu. Itu kalau kemarin informasi dari petugas, kalau kena denda, bayar 10 ribu, yang pastinya itu kena denda 40 juta. Karena sudah melanggar peraturan yang sudah diterapkan oleh petugas Masjidil Haro. Nih, sahabat. Makanya harus ekstra hati-hati. Tuh. Sudah dicatat semua tuh. Sudah dicatat semua dukungan-dukumennya sama polisi itu. Sangat disayangkan sekali ya. Melaksanakan umroh tapi kena sanksi itu, sahabat. Untuk sahabat-sahabat kita, wabun khusus yang sedang melaksanakan, yang mau melaksanakan ibadah umroh, patuhilah peraturan yang sudah diterapkan oleh petugas. Jalani. InsyaAllah kita tidak akan ada masalah. Kalau seperti itu, akibatnya kasihan juga ya. Jadi, kena denda. Seperti yang terjadi sebelum-sebelumnya sama sahabat kita, YouTuber juga, Bahrawi Channel yang sempat diambil juga dukungannya, identitasnya. Tapi Alhamdulillah, lebih-lebih tidak dikenakan denda 40 juta. Tapi kalau itu, biasanya kalau sudah dicatat semuanya, itu dukungan-dukumennya diminta, itu kayaknya besar kemungkinan bisa kena denda. Kayaknya untuk semua sahabat-sahabat kita, mudah-mudahan, semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dijauhkan segala musib. Dari segala musibah, tentunya harapan dari sahabat salam bisa segera sampaikan. Bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umroh. Amin. Ya Rabbul. Amin. Dan kita nunggu pelaksanaan sholat duhur ya. Masya Allah, ini adalah sebagian jamaah yang hitikap menunggu pesanan ibadah sholat duhur berjamah. Karena kita tidak diperkenankan berdiri di sana, kecuali pas waktu sholat duhur. Makanya sahabat salam duduk di sini, hitikap di sini. Dan sekaligus, insya Allah, sahabat salam akan berbagi. Seperti apa sih nuansa setelah laksanaan ibadah umroh dibuka. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati